Pemirsa seorang buru pelabuhan di Nunukan, Kalimantan Utara meninggal dunia saat pertandingan tarik tambang. Meski mengikuti perlombaan dalam keadaan sehat, diduga tiba-tiba asma korban kampung. Inilah detik-detik seorang peserta lomba tarik tambang dalam rangka kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia di Nunukan, Kalimantan Utara yang jatuh terbaring lemas dan pingsan. Sontak warga dan panikia yang melihat kejadian ini langsung memberikan pertolongan dan membawanya langsung ke Puskesmas. Namun sayangnya warga yang diketahui bernama Jufri meninggal dunia. Korban mengikuti lomba tarik tambang mewakili RT-nya pada pertandingan antar-RT di Tanah Lapang, Kelurahan Nunukan Timur, Kalimantan Utara. Korban diketahui bekerja sebagai buruh pelabuhan. Pihak keluarga tak menyangka harus kehilangan tulang punggung keluarga. Meski saat mengikuti lomba korban dalam keadaan sehat, namun diduga penyakit asma yang pernah dideritanya kambuh saat mengikuti lomba. Saya sedang tidur, kan habis ngajar, pulang dari ngajar. Terus saya ditelepon, katanya bapak pingsan. Terus, enggak lama setelah itu ke Puskesmas. Saya sampai di sana, baru di gerbang, sudah enggak ada bapak. Dengan adanya musibah yang terjadi, lomba tarik tambang dihentikan oleh panitia dan diputuskan total hadiah perlombaan tarik tambang sebesar 10 juta rupiah diserahkan ke pihak keluarga yang berduka. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, AINews melaporkan.